Guna mencari bukti terkait praktik aborsi di Kemayoran, Jakarta Pusat, polisi membongkar lubang septic tank yang menampung sekitar 50 janin hasil aborsi. Dua wanita tersangka utama turut dihadirkan dalam olah TKP. Keduanya baru keluar dari penjara dalam kasus yang sama. SM dan NA, dua wanita tersangka utama atas kasus aborsi ilegal, dihadirkan dalam olah TKP di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin Siang. Kedua tersangka terlebih dahulu digiring ke dalam rumah untuk menunjukkan proses membuangan janin hasil aborsi dari lubang kloset kamar mandi dan tertampung di liang septic tank. Tugas pun membongkar lubang septic tank menggunakan alat perat jenis sport listrik. Setelah terbongkar, isi septic tank diperiksa, lalu disedot menggunakan mobil penyedot tinja. Pembongkaran septic tank ini dilakukan untuk mencari bukti berdasarkan keterangan para tersangka. Selama melakukan praktik ilegal ini, para tersangka telah mengaborsi sekitar 50 janin. Bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan aborsi terhadap kurang lebih 50 orang lebih pasien di rumah ini di Jalan Mirada 54, nomor 14. Hari ini kita melakukan pembongkaran untuk menemukan janin-janin yang menurut keterangan dari pelaku dibuang ke dalam sebuah kloset. Pada kasus ini, tersangka NA merupakan otak utama yang berperan menyewa rumah, mencari pasien, dan mengajak tersangka SM. SM merupakan eksekutor tindakan aborsi yang tidak memiliki latar belakang medis. Ironis, kedua tersangka merupakan residivis atas kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Polisi juga telah menetapkan tujuh tersangka lainnya di antaranya SW yang merupakan pembantu bertugas menyiapkan peralatan aborsi dan membersihkan rumah, serta NA yang berperan sebagai sopir antarjemput pasien. Sementara, lima tersangka lainnya adalah pasien klinik aborsi ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!